Halo semuanya! Kamu pernah mengalami bercak putih mati rasa? Tahu tidak kalau itu bisa jadi salah satu gejala penyakit lepra? Yuk kenali lebih dekat! Morbus Hansen atau Kusta atau lepra adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium lepra dan utama yang menyerang kulit dan syaraf. Mycobacterium lepra adalah bakteri basilgram positif, bakteri tan asam sehingga BTA positif dan intracellular obligan. Klasifikasi dari lepra ada dua, yaitu pausi basiler dan multibasiler. Pausi basiler adalah kelainan kulit asimetris 1 hingga 5 lesi dan hilang sensasi. Kerusakan syaraf pada pausi basiler terdiri dari satu cabang. Multibasiler Terdapat kelainan kulit yang simetris lebih dari 5 lesi dan penurunan sensasi. Pada multibasiler, kerusakan syaraf terjadi di banyak cabang. Berikut adalah peta persebaran Morbus Hansen di Indonesia pada tahun 2016. Kira-kira apa ya penyebab lepra? Lepra disebabkan oleh Mycobacterium lepra yang menyebar melalui saluran pernafasan. Mycobacterium lepra akan menyerang sel skwan yang menimbulkan disfungsi aksonal dan demelianasi. Sehingga menyebabkan mati rasa dan dapat berlanjut menjadi kecacatan dan deformitas. Beberapa orang tidak tertular penyakit setelah paparan awal. Pertumbuhan dan perkembangan penyakit tergantung pada banyak faktor termasuk fungsi kekebalan dan kecenderungan genetik. Tanda dan gejala Gimana ya cara mengobatinya? Secara farmakologis, terapi obat ganda atau multidrag terapi efektif melawan M. lepra dan dengan cepat menjadikan pasien dalam keadaan tidak menular. MDT juga mengurangi kemungkinan resistensi obat. Berikut adalah pengobatan Morbus Hansen tipe pausi basiler pada dewasa dan anak. Berikut adalah pengobatan Morbus Hansen tipe multi basiler pada dewasa dan anak. Tata laksana non-farmakologis meliputi rehabilitasi medis, yaitu berupa fisioterapi dan juga terapi okupasi, rehabilitasi non-medis meliputi rehabilitasi mental dan karya, kontrol rutin untuk mencegah disabilitas. Yuk bersih untuk cegah cacat pada kusta. Berobat secara teratur. Eratkan hubungan penderita dan petugas. Rendam kaki dan tangan. Sinar matahari masuk ke dalam rumah. Imbangi dengan nutrisi yang baik dan seimbang. Harus jaga kebersihan diri dan lingkungan. Yuk main tebak-tebakan, mitos atau fakta ya! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Terima kasih sudah mau belajar